Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menerima audiensi Badan Informasi Geospasial di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta Rabu 23 Oktober 2024. Pertemuan tersebut membahas kesiapan Badan Informasi Geospasial dalam memberikan informasi data spasial untuk mendukung suasembara pangan. Dalam pertemuan tersebut Sudaryono mengatakan bahwa Kementerian Pertanian akan memperkuat monitoring agar program Kementan tepat sasaran dengan menggandeng Badan Informasi Geospasial. Visi jelas, misi jelas, programnya sudah oke, rencana sudah bagus, eksekusinya insya Allah baik. Tentu yang penting juga adalah monitoring dan evaluasi. Pertama satunya adalah menggunakan informasi geospasial, bagaimana kita memonitoring semua program, visi, misi, rencana semua yang tadi itu, eksekusinya itu kita monitoring. Bagus, tepat sasaran kah, nyampe mengorangnya kah, ada kendala apakah. Karena kita ingin menjadi solusi bagi seluruh rakyat. Kita tahu bahwa 130, lebih dari 190 juta orang hidup di sektor kemalian. Nah, kita nggak bisa ignore, kita nggak bisa, kitalah harapan satu-satunya atau kitalah harapan bagi mereka berharap banyak sama kita. Nah, kita harus berbuat sesuatu yang bisa menjadi solusi bagi sebanyak mungkin mereka. Disebutkan oleh Aris Marvai, selaku Kepala Badan Informasi Geospasial, bahwa dalam suasembada pangan perlu memikirkan ekstensifikasi pertanian seperti lahan pertanian baru dengan dibantu data spasial untuk mengetahui kondisi potensi lahan. Sebagai informasi tambahan, data geospasial merupakan data mengenai lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan atau karakteristik objek, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Nah, di dalam suasembada pangan, itu tentu kita perlu memikirkan juga ekstensifikasi pertanian, di mana salah satunya mempunyai lahan pertanian yang baru atau potensi lahan pertanian. Nah, di situ sebenarnya data spasial bisa bermain. Penting untuk mendapatkan potensi lahar. Persiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pertanian juga dipersiapkan, khususnya analisis spasial diperlukan dalam mendukung tata kelola, perentuan kebutuhan air khususnya pada lahan pertanian. Aris Marfai menegaskan bahwa BIK siap memberikan data spasial untuk mendorong suasembada pangan 2028. Juga yang ketiga kaitannya terkait dengan sarana-prasarana untuk mendukung pertanian. Yang dalam hal ini misalnya infrastruktur untuk irigasi. Sekali lagi, lahan pertanian itu juga membutuhkan saluran irigasi yang bagus, dan ini tadi juga sudah memperlihatkan bagaimana analisis spasial itu bisa digunakan untuk membantu melakukan pemetaan terhadap potensi sawah yang ada irigasinya atau bisa diintervensi dengan irigasi dan atau bisa dicarikan dari sumber-sumber pengairan yang lain, misalnya air permukaan, air bawah tanah, kemudian juga curah hujan, dan lain sebagainya. Di situ data spasial lagi-lagi bermain, bagaimana kita bisa misalnya daerah dengan curah hujan yang tinggi, mempunyai kapasitas, ini apakah mempunyai lahan-lahan yang sesuai untuk pertanian. Dari Jakarta, Elsa Sabrina, Senggityas Anwar, Tim TV Tani mengabarkan.